Guys, kita sekarang hunting Assalamualaikum Semangat pagi teman-teman Bertemu kembali di channel Lugia Hermanto Ser kali ini yaitu POV Ketika saya mencoba Untuk street hunting sore-sore Dalam rangka mencari stok foto Untuk mengisi Galeri Di shutterstock Ya, anggap saja Iseng-iseng ngumpulin digital asset Oke, jadi Di hunting kali ini Kamera yang saya gunakan adalah Fuji X-A1 Dengan lensa kit yang Sensor dan lensanya itu Berjamur Ya, Alhamdulillah masih bisa digunakan Untuk settingan kali ini Tidak saya kasih infokan Di hasil fotonya Karena di pemotretan ini Saya hanya menggunakan Di diafragma F5.6 Dengan mode auto Ataupun mode AV Dan auto ISO juga Jadi semua tergantung dari kamera Saya hanya bermain di exposure kompensasi Mau di overkan atau di underkan Jadi di pemotretan kali ini Pure saya menggunakan mode auto Ya, semoga Tidak ada yang nanya tentang Exif ataupun settingan di kamera ya Karena Saya menggunakan auto Oke, ini adalah Street hunting Perdana saya Motret dengan tujuan Mengumpulkan Stock photo Biasanya sih ya Hunting ya hunting Oke, ini saya Mencoba Untuk memotret Ya, mungkin teman-teman Bisa melihat tadi Ada beberapa Foto yang saya ambil Dari Shutterstock Itu yang sudah Di ACC Kalau ada foto yang Tidak ada tulisan Shutterstock Itu berarti Fotonya Tidak di ACC Oleh Shutterstock Nah, semacam ini Ini sudah di ACC Dan di approve Oleh Shutterstock Jadi, dari puluhan foto Yang saya upload Di Shutterstock Alhamdulillah Yang di ACC Itu 8 buah foto Ya, Alhamdulillah Masih ada yang di ACC Karena Apa ya Ketika Kita upload Di Ya, sebetulnya Ini adalah Hunting perdana saya Untuk mencari foto-foto Yang akan saya upload Di Shutterstock Jadi Karakter dari Shutterstock Ini Saya masih Mencari-cari Foto seperti apa Yang di ACC Seperti apa Yang ditolak Jadi Dari puluhan foto Itu saya Banyak belajar Jadi Dari kesalahan ini Semoga Di kedepan Bisa lebih sedikit Lagi Foto yang akan Ditolak oleh Shutterstock Atau di Mikrostock yang lainnya Oke Ini Saya Motret Di Perjalanan Ataupun Street hunting Dari bungkul Ke KBS Atau kebun binatang Surabaya Ini Gemboknya Cepat saya Saya foto juga Nah ini Saya sudah berada Di KBS Atau kebun binatang Surabaya Jadi Foto-foto Yang banyak Saya Upload Di Ataupun Saya Taruh Bisa terstok Ini Lebih banyak Dan Kayaknya Hampir semua Editorial Karena Editorial ini Tidak Ribet Jadi Tinggal Kita Ngasih Deskripsi Yang sesuai Ngasih Waktu Kapan Motretnya Dan Tanpa Perlu Model Rilis Ketika Ada Orangnya Ataupun Property Rilis Ketika Itu Kita Motret Bangunan Jadi Ya Disini Sebetulnya Saya Saya Juga Baru Mulai Untuk Bermain Di Shutterstock Baru Baru Aktif Tepatnya Ini Adalah Mencari Cari Ini Foto Ditolak Juga Alasannya Fokus Dan Noise Itu Yang Sering Jadi Dari Puluhan Foto Yang Ditolak Itu Lebih Banyak Itu Difokus Sama Noise Ya Masih Belum Tahu Gimana Dan Foto Seperti Apa Yang Bisa Di Asis Ini Masih Saya Masih Meraba Masih Mencari Seperti Apa Karena Karakter Ketika Motret Wedding Yang Bisa Semau Saya Berbeda Dengan Ketika Kita Harus Menaruh Di Microstock Jadi Ada Sik Sedikit Sik Sedikit Ataupun Ada Pergerakan Yang Tidak Terekam Secara Sempurna Itu pun Dianggap Sebagai Tidak Fokus Ataupun Blur Jadi Ya Karena Settingan Saya Auto Saya Apalagi Yang Di Jalan Itu Saya Banyak Yang Ditolak Karena Memang Kondisinya Memang Lalu Lalang Kendaraan Dengan Kecepatan Yang Tinggi Kemudian Kondisinya Juga Mungkin Karena Ini Saya Sore Jadi Akhirnya Nge-boost ISO Agak Lumayan Tinggi Ya Meskipun ISO Itu hanya 800 Wah Langsung Di Edit Langsung Update Oke Sementara Itu Dulu Saya Share Pemotretan Kali Ini Atau POV Kali Ini Semoga Next POV Bisa Lebih Baik Dan Lebih Banyak Untuk Di ACC Oleh Sutterstock Sementara Itu Dulu Sampai Ketemu Di Video Saya Berikutnya Semoga Bermanfaat Terus Berkarya Dengan Kerendahan Hati Sehat Selalu Sukses Selalu Dan Wassalam Terus Terus selamat menikmati selamat menikmati